guys keren disut mas gajinya nama berapa? ini namanya mas Tio yang ini mas Kenzi apa kabarnya? baik udah sampai kita udah siap ya? ya kolam renangnya keren banget kolam renangnya ramai tapi ada tiga tempat satu, dua, tiga Lofa 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 dalam gak? dalam gak? enggak gue gak berani kalau dalam-dalam segini gue berani nih auto jadi berapa yang? boleh panik pukul dan tepuk belakang kalo menenangnya ada ini guys parkir sama basement ternyata hotel ini juga besar juga tapi gak terlalu tinggi tapi keren hotel nah ini hotel pertama yang aku pernah ginep di jokja Ya udah deh guys, aku renang dulu ya guys, kesempurnaannya jangan sampai ketinggalan, eh kesempurnaan, keasikan, keseruannya Nyipur, 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 nyipur Renang, olahraga, karena saya juga udah lama belum renang, lama juga Soalnya rumah, kalau renang lagi di benerin, nggak bisa renang Tahir Renang tau nggak di mana? Di Bali Waktu itu ke Bali, kita sama TV juga nge-vlog KEN Aku dulu pernah bikin gaya sendiri Gaya sport namanya Jogja istri ya? KEN Siap ya? Dua Nih Yuk, kita berenang dulu lah Siap Salah 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 Siap Salah, salah, salah Pak Maka Lama Masa Gepang Tidak 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 Masa 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 Muka Gampar tempel? Papa mah cocok pake tattoo asli Ini ga boleh ya? Bener? Boleh tattoo asli? Boleh? Tanya mama? Ga boleh, ga boleh Cuma gambar tempel doang kalo.. Ini itu gambar apa? Pirates? Pirates? Kalo asli ga boleh kayak.. Ini kan karena kemarin papa dapet endorse.. Apa namanya? Stiker tattoo-tatuan Ini juga ada nih tulisan Yaudah papa abisin aja kan Buat tempel-tempel itu udah pada mau hilang tuh Gitu.. Nanti papa tattoo beneran deh Komandan gitu ya Tadi bilang ga boleh Tadi bilang ga boleh Ntar pake itu.. Pake spidol tapi spidol ga bisa hilang Spidol yang ini tuh yang ga bisa hilang tuh ada kan Ntar main Kalo papa udah.. Kemarin udah dilapor pak udah jadi.. Makhlawan Tapi kok pahlawannya ngelawang sih? Apaan? Kalo lagi ke Blantem.. Harus serius pak Kalo dimana-mana kalo lagi Blantem harus serius Bapak kan komandannya ini.. Gimana yang serius gimana? Yang serius gimana? Juga gitu serius Apa yang mungkin lalu Shuh shο shuff shuff Gitu kalau serius gitu Lalu lagi stretching wah Sup,, coba coba .. Pocok gini ya caranya gini Caranya gini, ya Kalo pocok sini kamu tangkis Car.. Kalo pocok sini kamu tangkis Pocok sini kamu swing commercials pink Habis itu kamu pocok dia papa Kata.. Coba cepet nanti ya pulangin dulu, satu, dua, tiga, nah gitu ya, jadi begini, oke, kamera, dan aksion kita bisa pukul beneran kan? kamu berikutnya tulang semua sakit banget, aku gak ada daging ya tulang semua sakit banget, aduh, sumpah ada sakit banget kan? apa-apa gitu udah yuk, kita makan siang nih udah beres berenangnya, sekarang kita makan siang, kita isi perut hari ini pokoknya kita jalan-jalan di Jogja ini adalah kulineran pulang-pulang kita gendut aku malah pulang-pulang terus setelah kita tadi habis berenang, habis sarapan, dan sekarang waktunya kita makan siang jadi memang wisata di Jogja ini, banyak orang bilang, banyak kuliner-kuliner dan tempat-tempat yang asik di sini jadi, hari ini kita mau nyobain kuliner yang pertama di restoran, apa namanya? nanti, sampai sana kita akan kasih tau perut udah keroncongan nih, denger aja bunyinya coba bulan, kok begitu keroncong? karena perutnya udah keroncongan ayo kita jalan ayo kita jalan yes, kita udah sampai ini namanya suasana wih, mudah-mudahan suasananya enak banget ya suasana di kota santri seperti ini oh ternyata dia di kota Jogja udah, udah di set semuanya kantor tangannya ke keluarga lova di mana? ayo masuk guys, masuk masuk nah ini tempatnya enak banget ini kamu di ujung? kenapa pilih di ujung? biar diem biar diem? kalau di tengah nggak diem? kamu pernah pilih di ujung? kenapa pilih di ujung? kalau nih, tau terlihat tuh, pandangannya asik banget jadi kalau malam ini bagus, tidak ada lampu-lampu ya kita bisa lihat, nanti duduk-duduk di bawah ayo, ayo, gabung, gabung mama Erin iya, ada di sini mama Tasya papa Ian air crew semua oke, selamat makan nanti kita pesen aja menu-nya apa siap ini menu-nya apa sih? ini di sini, kira-kira menu makan cuma kita langsung makan ini tidak ada menu-nya belum datang belum datang oh, ini menu-nya jadi ini menu-nya bisa kita lihat ini nah ini ada coba lihat ya jadi ini makanannya ada pisang goreng terus ada beef cornet mozzarella wih, ada ini anak-anak ada ini pasta ini kayak makan-makan ini ya makan-makan western ya ada steak juga hari ini kita makan ini nanti baru next kita cari makan-makan pokoknya di Jogja kita kulineran nyobain semua makanan-makanan let's go ini memang samosa samosanya makanan Arab cocol gini aja tuh cocol lagi gak ke mata rasanya ada rasa rindu gitu kayaknya enak kalau sekarang kita mau makan gak boleh dulu harus foto dulu posting dulu gitu itu syarat kita sekarang gaya milenial jadi orang perlu lapar tahan aja dulu yang penting foto posting mantap oh ini kameraman baru ya siapa namanya mas bang lio bang lio oke di shoot mas di shoot mas ya silahkan gajinya ada berapa ha banyak gajinya berapa nih baru magang ya oke oke terima kasih ya pak di review mas di review oke 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 ini saya lagi memotong ayam nih tapi udah tinggal dagingnya doang iya kameranya mana sih di sini mas di sini mas bilang lu mas terima kasih mas ya mas 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 kamer lagi ntar ya kamer lain lagi ya kamer lain lagi ya ya tolong di kamer lain-lain tadi ya makasih mas ya temen mas aduh saya makan banyak banget ini kenyang sampe ngantuk lihat nih menu nya nih stick golf bilyard stick golf bilyard saya makan semua ini juga ada buah-buahan penutupnya nih buah-buahan ini enak banget tadi nih kepiting kepiting pake saosnya aduh mantep bener yang saya makan sih jagungnya kepitingnya sih gak karena saya menjaga kolesterol tapi overall nih makanannya semua enak enak top banget sekarang kita makan 2 abis ini kita mau kemana sih rencananya oh kita mau foto Shinten ini juga salah satu tempat yang jadi favorit di Jogja karena fotonya tuh kayak nuansa-nuansa jaman dulu jaman-jaman tradisional tradisional klasik lah baju-baju klasik Jogja nanti kita mau ke sana nanti kita mau ke sana Shinten Shinten eh itu orang kirain itu siapa sini yuk sini mau jadi artis sini ini ada ponakan gua dia mau jadi artis sini 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 Gerard sini sini malu-malu kamu namanya Gerard panggilannya Gerard ini buah sebagai penutup abis ini kita langsung cabut oke ikutin terus ya thank you ini Jogja ya bukan Thailand oke guys kita udah ganti baju aku udah ganti baju tinggal nunggu mama sama Lava baru kita foto fotonya lewat sini kita lagi foto-foto ini lihat saya foto sama burung hantu ya karena burungnya nggak ada namanya burung hantu si bule pakai baju ini si bule pakai baju si bule pakai baju gitu ya rupi sedang kembali bengkak kabarnya dulu baik apa ya baik hape ada disitu nggak bukan hape itu hape hape itu maksudnya baik bengkak kabarnya dulu hape haaa ngekak ojonesu wasta mangan ngerti dia was mangan was ini namanya Sinten, jadi teman-teman kalau mau ke Jogja disini, ini cabang yang pertama cabang yang pertama, habis itu waktu sama ada dadis, kita kesini tempatnya sebelah sana, tapi itu udah tutup pernah ke Jogja? 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 ini namanya Mas Tio yang ini Mas Kenzi, ya nge? apa kabarnya? baik api 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 itu artinya baik api kabarnya? api api makan? api api kabarnya? api kabarnya? api kabarnya? yuk, foto dulu yuk, yuk dimana Mas, disitu ya? ayo Kenzi, taruh dulu apinya ayo sekarang kita udah selesai dari foto Sinten sekarang kita mau lanjut ke cari batik dan baju buat besok karena besok kita rencananya mau sepedahan sekalian mau ke sungai, jadi nyari-nyari baju yang santai terima kasih Mas Lukman ini yang punya Sinten luar biasa, sukses terus ini bener amin, terima kasih banyak sehat-sehat Mas sampai ketemu lagi ya yuk mam si Lofa beliin batik yang kayak duster gitu loh si Lofa tuh iya saya nyarinya disini tuh sebetulnya bukan batik saya nyari batok ada batok gak disini? saya muter-muter nyari nih saya nyari batok gak ada gak ada ya? ini batik semua ya? iya kalau batok gak ada gak ada sini-sini batok loh pantesan gak ada ini batiknya bagus-bagus loh disini iya dong oh oh bagus-bagus gila deh pahna tuh ini keren-keren banget nih buat saya bagaimana? buat saya cocok nggak nih? cocok dong kamu gimana? kamu cocok nggak? apa? apa tadi? oke guys aku disuruh nge-vlog karena karena papa bilang fansnya aku banyak jadi sekarang kita cari batik kamu suka batik? suka itu ya? iya itu batik? batok oh itu batok batok aku tadi mau nyari batok ini pak, cocok nih pakai putabangnya yuk iya buat main basket ada, pak size-nya itu size? M mungkin buat cewek maksud buat kamu kita harus bangga punya batik di Indonesia karena banyak yang mau mencoba mengaku-ngaku batik punya kita eh punya idea keren lah pokoknya batik papa tuh koleksi batiknya banyak dulu saya mulai baju tas ada, sepatu ada channel dalam juga ada batik sisa-sisa bahan yang nggak kepake papa bikin channel dalam gung, itu bagus gung itu bagus gua sama gung mah yang ini sama gung mah yang ini udah selesai kita belanja batik nih karyawan-karyawan juga udah pada belikan ya jadi rencana pada mau bikin seragam talani tv pakai batik ya bayarin bayarin semua bayarin ya, oke sekarang kita lanjut lagi mau cari apa lagi ya ya muter-muter lah kita buat H&M yuk, oke oke, let's go oke alhamdulillah kita udah sampe dimana kan di sasanti sasanti ini beda restoran lagi tadi apa? tadi yang siang suasana tapi ini pas lagi azan nih pas isya kita lihat dulu suasana seperti apa sasanti tuh wih masuknya kayak gini masuknya bagus ya malam ini kita dinarnya pakai makanan-makanan tradisional eh makanan Indonesia tapi suasananya enak nih ini suasana kayak di apa ya suasananya remang-remang kalau kita ke outdoor nih keren banget nih tuh saya sebenarnya pindah ke outdoor enak juga loh Vin makan di outdoor enak loh yuk kita pindah ke outdoor aja yuk mau gak setting ke outdoornya iya di situ mas mas nah ini suasananya enak banget nih kayaknya kalau kita pindah ke outdoor lebih enak tuh jadi kita nuansanya agak di outdoor terus ini ada swimming poolnya buat temarem luansa temarem dan view nya keren banget jadi ini namanya restorannya sasanti dan menu makanannya khasnya itu makanan Indonesia makanan Indonesia jadi ada gurame ada sayur asem ada tempe ada teri pokoknya makanan Indonesia tadi kan siang kita udah nyobain makanan Western malam ini kita makanan Indonesia dan kita pengen settingnya di luar supaya cakep gitu ke sana ya enak banget coba kita ke sana ya ada lilin-lilin nih ini kalau mau ulang tahun nih kayaknya tiap lilin boleh nah mas kita coba di outdoor ya oh siap boleh boleh siap siap aman 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 udah beres makan kita alhamdulillah kenyang kenyang sekarang kita mau balik ke hotel mau apa Ken? tidur ya? mau tidur udah ngantuk nih karena besok kita rencana pagi-pagi mau sepedahan jadi harus tidur cepet supaya besok fresh bangun pagi kita sepedahan ke keliling sawah dan juga kita akan makan di tepi sawah oke thank you yuk kita cabut ke hotel terima kasih semuanya yang sudah menemani vlog kita hari ini sampai ketemu lagi